Apa benar syuting video klip by mantan membuat Torik Halilintar baper dan ingin balikan dengan sang mantan? Ibunda tercinta melarang Torik berpacaran dalam waktu dekat. Apakah benar Torik Halilintar sudah punya pacar baru? Apa saja kriteria perempuan idaman Torik Halilintar? 1-100 Torik sayangnya kepuji saat ini. Hai assalamualaikum welcome to cam on entertainment podcast di jujur aja udah deh ngaku aja. Wah ada bampernya guys keren eh kita kayak gitu dong podcast kita kayak gitu ada ada bampernya bilangin kreatif ya lebih kreatif gitu loh. Kalau kamu gimana openingnya? Selamat datang di rumah Torik udah gitu doang. Coba bilang lagi gimana tadi bampernya? Hai welcome to cam on entertainment podcast di jujur aja udah deh ngaku aja. Waduh luar biasa kak. Luar biasa ya. Masya Allah. Ini sponsor utamanya ya mbak Sre? Sponsor utamanya sih Marisha Ica ini. Tau kan Marisha Ica? Tau tau Marisha Ica yang gak pernah ngirimin sama sekali kan. Yang sampai adiknya sendiri harus beli kan. Dikirim Torik. Oh iya. Ini dia bintang tamu kita Torik Halilinta. Assalamualaikum Gha Ica apa kabar? Waalaikumsalam. Aku harusnya assalamualaikum. Ibu Dewan apa kabar ibu? Amin ya Allah. Amin. Gimana Torik? Apa? Perjalanannya kesini. Jauh ya? Lumayan jauh ya? Tapi gak macet. Iya. Gak macet mungkin karena kita gak ambil siang ya. Kalau sore itu agak macet pasti. Jadi guys Torik ini banyak banget diundang oleh TV-TV dan juga podcast. Tapi dia belum terima-terima akhirnya terpaksa untuk. Terima kalau misalnya. Dengan bawelan-bawelan aku. Terima kalau misalnya kayak ngebahas. Gak ngebahas kayak main game segitu gitu aku terima. Oh gitu. Ini pun tadi. Minta dong pertanyaannya. Aku bilang. Ata tim. Ya lihat aja nanti. Ya takut banget. Kalau enggak biasanya. Hashtag jangan blunder. Udah langsung di awal. Udah langsung di awal dikit. Eh tapi nyaman sumpah. Tempatnya nyaman. Mestinya disitu bikin set juga kak. Disini juga. Apa? Set 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 gitu. Satu set dapur. Buat kakak masak. Satu set. Sebelah sini set apa ya? Kenapa jadi gini nih podcast nih? Kenapa jadi kayak gini nih podcast nih? Iya buat yang endorse. Bener. Pasti keren. Makin keren. Gokil. Sudah? Ya. Yuk. Jadi pertama kali harus ada gosip atau fakta. Jadi kamu jawabannya tinggal. Gosip. Gosip. Semuanya gosip itu. Semua gosip. Gok gak mau yuk fakta. Oke oke. Bincang dah. Aurel loh. Yang pegang loh. Hah? Aurel lagi di rumah. Lagi ulang tahun. Aurel di Fasha. Bukan Hermasha. Sorry sorry. Tori kalilintar takut menyembeli hewan kurban. Gak sih gak takut. Seneng kan kamu pertanyaannya kayak gini-gini? Gak kalau aku tuh. Ini loh kak. Pengennya tuh hewan kurban itu gak disiksa dulu sebelum mati gitu. Ngerti kan? Jadi harus diapain? Maksudnya jangan sampai yang kayak. Jatohinnya susah terus dia harus ngelawan panjang. Terus akhirnya ada yang luka atau kayak gimana tuh gak suka banget ngeliatnya. Jadi kemarin kamu waktu kurban liat? Liat. Liat. Bantu megangin juga. Hmm. Tapi kan kadang-kadang ada hewan kurban yang memang susah. Iya emang tipenya ini kan. Hewannya kan. Bontak. Ada juga yang udah pasrah. Kayak kemarin yang punya aku tuh udah pasrah gitu. Kayak dijatohin. Sangat gitu. Nah itu paling enak. Tapi rasanya tuh pas ngeliat hewan kurban yang kita kurbanin gitu ya. Ngelawan gitu. Rasanya tuh kayak. Ya Allah apa. Apa kurban gue emang. Itu karena diri gue begitu. Apa karena diri gue yang banyak salah. Jadi hewannya nolak gitu. Apa gimana gitu kan. Rasanya tuh kayak nyerang sendiri. Kalau hewan kurban aku gak soalnya. Iya ya. Pasrah gitu. Oke kakak. Iya. Anaknya pasrah. Pasrah. Tapi jangan kesenggol. Ngamuk nanti. Oh iya itu serem. Kalau gak mah pasrah sebenernya. Ikut jalur Tuhan. Tapi jangan disenggol. Aku gak disenggol. Disenggol-senggol waktu itu. Masih apa? Sama kakak. Yang mana? Yang mana? Coba jelasin disini nih. Jelasin disini. Yang mana sih waktu itu? Yang waktu aku ngomong. Yang waktu itu aku telpon kakak akhirnya. Iya. Terus kakak akhirnya. Terus akhirnya. Akhirnya kan karena. Di. Aku tuh selalu mendengar satu sisi ya guys. Nek. Sekalian aku jelasin disini. Eh ngomong sama kamu kan. Eh jangan nanti takutnya diserang satu sisinya. Enggak. Aku. Karena aku selalu. Itu penjelasan aku. Kepada nih netizen-netizen. Kenapa ngomong seperti itu. Torik pun juga kan. Kakak. Kenapa kau ngomong gitu. Aku adik kakak juga kan. Sedih gue. Terus dia ngomong. Sampai aku nangis. Setelah mendengar penjelasan dari kamu. Iya. Setelah mendengar dua sisi. Ya Allah ternyata adik gue yang ini luar biasa banget loh. Iya. Jadi aku kayak. Maksudnya dua adik kakak itu tuh luar biasa. Kita udah mencoba sebisa mungkin. Iya karena. Karena aku tau. Penjelasan dari pihak A. Eh waktu itu kakak tuh ngomong apa sih. Masalah. Udah nanti katanya gak mau terbawa-bawa. Iya sih. Oke next. Torik Halilintar pernah memiliki pemikiran menikah di usia muda. Fakta. Pernah pernah. Iya kak. Itu fakta. Karena. Eee. Kalau misalnya udah ketemu seorang yang menurut kita udah pas. Udah cocok. Yaudah. Kenapa gak. Eee. Disegerakan. Hal yang baik itu kan harus disegerakan. Harus segera dimatangkan kan. Bukan hanya. Nunggu-nunggu. 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 Harus dimatangkan pelan-pelan. Gak. Gak harus nikah sekarang. Atau nikah tahun depan. Atau nikah dua tahun lagi. Siap dan matangnya itu kapan. Secara mental secara semuanya gitu. Tapi nanti kalau misalkan ini sudah ada yang tepat. Yang matang. Udah. Segera aja. Iya yang baik. Karena di umur kamu sekarang kamu umur berapa sih? 24. 24? Oh 24. Misalkan kamu bertemu di tahun ini. Sudah pacaran satu tahun. Atau kamu sudah ketemu. Pastikan udah 24 ini kamu udah. Niatnya nyari yang serius aja kan. Iya udah nyari yang serius aja sih. Enggak mau yang main-main dulu. Jadi semuanya deket sama orang pasti udah tujuannya pasti. Tujuannya itu pasti. Tapi kan belum mencari juga. Enggak mencari. Belum mencari. Santai aja sekarang jalanin hidup. Sendiri. Terus kalau misalnya. Apa sih? Yang di depan mata kita jalanin aja dulu. Tau nanti kalau misalnya ketemu atau kayak gimana-gimana yaudah jalanin aja. Yang di depan mata kita jalanin dulu. Depan mata siapa sih? Iya sekarang kan gak ada. Yang di depan mata kita jalanin dulu ya kan. Berarti kan ada dong di depan mata dong. Iya gak sih? Enggak maksud aku tuh. Siapa kalau nyaman? Maksud aku tuh kerja. Terus. Oh yang depan mata terus ya. Terus. Apa sih namanya? Target ke depannya di jalanin dulu. Oh iya. Kalau misalnya nanti ada yang lewat. Yaudah di jalanin juga. Yang lewat tuh apaan? Iya perempuan atau. Oh perempuan. Salon istri. Jodoh. Kayak gitu. Sekarang kan gak bisa tau siapa kan. Iya yang lewat yang jelas dong. Perempuan, cewek. Iya masa cowok? Iya yang lewat apa? Dari aja depan mata oh kerjaan. Iya iya iya. Yuk next yuk. Ibunda tercinta melarang Torik berpacaran dalam waktu dekat. Ibunda tercinta gak pernah melarang aku untuk dalam memilih pilihan hidupku sekarang. Karena dia rasa. Mama aku tuh ada pola mendidiknya. Jadi tujuh tahun pertama. Itu dimanjain. Diberi kasih sayang dan lain-lain. Tujuh tahun kedua itu. Udah mulai ditegur. Dibentuk. Dimarah-marain gitu loh. Di apa sih. Dikasih tau mana yang salah. Mana yang benar. Lebih diluruskan. Dibentuk. Ke tujuh tahun ketiga. Itu udah dijadiin sparing partner. Atau dijadiin sahabat. Ngobrol. Ditanya. Untuk keputusan-keputusan yang bisa diambil. Contohnya misal dalam bisnis. Atau apapun. Apalagi cowok. Diajak kemana-mana keluar. Terus kalau yang. Tujuh tahun keempat. Sudah. Mempunyai. Tanggung jawab sendiri. Gitu. Jadi gak pernah ikut campur. Gak pernah ikut campur sama sekali. Tidak pernah ikut campur. Bersama sekali. Tapi mama kamu pernah ngomong gak sih. Kayak. Yang memang kan. Yaudah kembali lagi ke diri kamu. Tapi. Mama tuh pernah ngomong gak kayak. Mama tuh berharap. Torik tuh. Seperti ini. Pengen banget deh. Mama punya jodohnya yang seperti ini. Mama berharap aku. Tapi kembali lagi ke Torik. Mama itu berharap. Justru di akunya. Bukan di perempuannya. Berharap kalau kamu tuh bisa. Ngetreat perempuan itu. Seistimewa mungkin. Seperti kamu. Ngetreat mama. Gitu. Jadi. Gak boleh. Macem-macem lah. Gitu. Malah dia. Banyak pesannya ke aku sendiri sih. Tapi di sisi lain. Aku melihatnya orang tua kamu. Hebatnya. Anaknya banyak. Tapi. Nurut gitu. Anak-anaknya yang sebanyak itu. Aku bukan dibilang. Aku gak bisa dibilang anak yang nurut sih. Jujur. Masih terlihat nurut ya. Aku menghormati setiap keputusan beliau. Dan setiap kata-kata beliau. Tapi aku. Menurut aku. Apalagi dulu pas satu rumah. Aku selalu punya pendapat yang berbeda. Kalo misalnya dalam. Apa sih. Baik itu. Keperluan saat bekerja. Ataupun dalam. Cara berpikir. Itu aku punya. Apa ya. Sisi yang berbeda. Dan kita saling. Mama juga. Apa ya. Gak pernah. Apa sih. Ngebantah soal. Pemikiran aku juga gitu. Atau. Saran aku juga. Dalam misalnya apapun itu. Gitu loh. Jadi kayak. Mungkin ada anak yang nurut. Karena setiap anak itu. Sebelas orang. Itu punya sifat yang berbeda. Punya. Minat yang berbeda. Punya bakat yang berbeda. Dan punya. Apa ya. Cara pemikir yang berbeda. Menurut aku ya. Gitu sih. Ya tapi kan. Sudut. Pandang orang-orang yang. Kalau memang. Dari sisi mendidik. Anak-anaknya. Aku lihat. Kayak masih. So far. So good. Kayak. Cara kamu. Memperlakukan. Wanita. Cara Atta. Memperlakukan wanita. Itu kan tidak. Gak terlepas. Dari. Didikan seorang ibu. Pastinya ya kan. Terus. Insya Allah. Tapi emang. Kalau aku sendiri ditanya ya. Kalau misalnya nanti. Mau punya anak banyak. Atau enggak. Juga kayak mama aku. Atau papa aku gitu ya. Mama dan papa aku. Kayaknya aku bakal jawab. Aku gak siap sih. Karena. Emang. Segitu. Tidak semenitutu sebenarnya. Susah banget kak. Dari segi apapun itu ya. Dari segi mendidik. Terus membesarkan. Terus menafkahi. Itu semuanya berat. Apalagi mendidik ya. Apalagi membangun attitude-attitude. Sang anak. Hingga. Iya. Apalagi mendidik. Kalau menurut aku itu mendidik paling susah sih. Iya. Membangun attitude itu sih kak. Iya. Karena katanya. Kayaknya Nabi yang bilang ya. Apa sih namanya. Didik anakmu sesuai zamannya kan. Jadi. Anak pertama itu zamannya beda. Yang ke. Anak kedua. Ketiga. Keempat. Sampai ke sebelas. Itu kan zamannya itu berubah. Ubah kan. Apa sih. Semuanya udah beda gitu. Zaman Bang Atta dulu. Anak-anak masih pake. Baru keluar. Baru keluar HP Nokia kan. Tapi zamannya Kahtan. Udah sangat terbuka kan. Dengan. Semuanya. Karena ada internet dan yang lain. Jadi cara didiknya juga jadi beda. Itu susah banget sih. Susah banget. Jadi kayak menurut aku. Aku belum. Butuh. Seorang yang super. Untuk bisa melakukan itu. Dan menurut aku. Papa Mama aku bisa. Aku gak bisa. Kayaknya. Belum bisa. Belum bisa. Rencana Tori. Kalau nanti menikah. Punya anak berapa? Gak ada rencana. Gak ada rencana. Tapi gak ada rencana banyak ya. Gak ada rencana. Tapi aku pengen memantaskan lah. Mau itu anak banyak nanti. Mau anak sedikit. Yang penting semua anaknya itu berkualitas lah. Iya. Berkualitas dalam bisa. Dalam. Untuk diri sendiri. Untuk masyarakat. Dan maupun yang lebih luas lagi. Yuk. Next yuk. Oh masuk ke pertanyaan langsung. Yaudah karena tadi kepotong. Ini aja deh. Tiga. Tiga kata untuk. Mamanya Tori. Hmm. Tiga kata. Hmm. Bawel. Pasti ya kaya ini semua ibu. Oh nah juga. Perasa. Dan. Pinter. Pinter banget. Kalau gak pinter sih. Dia gak mungkin. Bisa membangun anak-anaknya yang pinter. Tapi pinter banget gak. Pinter banget. Aku tuh kritis banget gak. Soal apapun. Ini kenapa gini. Ini kenapa gini. Bahkan. Tentang. Apa sih. Banyak social issue. Yang anak-anak muda sekarang hadapi. Baik itu. Apa sih pola pikir. Semuanya tuh bisa dijawab sama dia. Bisa diajak diskusi. Itu tuh yang bikin senang aku. Kalau ketemu mama. Aku bisa ngajak diskusi soal apapun. Apalagi papa yang lebih pinter lagi. Itu sih. Sama baik. Baik banget. Baik banget. Sangat ber-attitude. Minersnya sangat. Baik. Siapa yang meniru. Banyak kepinteran dari seorang. Mama dan papa. Anak-anaknya. Paling meniru. Meniru ya. Siapa ya. Anak nomor 9 tuh kayaknya muntas tuh. Papah banget tuh. Kalau torik. Merasa. Aduh aku gak tau deh. Aku banyak campur tangan. Banyak campur tangan. Kayaknya papa. Gak mau-nggak. Gak tau orang yang bisa nilai kan. Aku gak bisa nilai diri sendiri. Next question. Ceritakan awal torik. Halilintar mulai berkarir. Berkarir itu di. Gimana tuh mulainya maksudnya? Mulai berkarir di dunia entertainment itu. Apakah. Dari. Seorang sang kakak yang. Mengajarkan. Yang mengajak. Kalau. Keluarga aku itu. Karena dulunya ekonomi sulit sekali. Jadi semua anak itu. Harus punya kesadaran sendiri untuk bekerja. By the way itu bener. Kamu pernah dalam. Ekonomi yang sulit. Bener. Itu bener ya. Bener. Di umur berapa tuh? Itu di umur. Berapa ya? Sebelum masuk SD ya aku ya. Sesulit apa dulu? Gimana ya? Gak mau adu nasib ya. Tapi kayak. Yang kamu rasain. Lumayan lah. Yang aku rasain sih. Tapi gak pernah ngerasain yang. Tidak bahagia ya. Saat itu malah justru aku ngerasain bahagia. Sama keluarga aku yang. Super dekat. Dan kita ngelakuin semuanya bareng-bareng. Mau itu kerja. Mau itu. Menghadapi masalah. Itu semuanya bareng-bareng. Jadi kayak. Disitu ada kebahagiaan sendiri. Walaupun. Ya. Tinggal di gudang gitu. Atau. Harus jualan. Koran. Atau jualan sim card. Jualan koran? Iya. Beneran. Dulu kan katanya. Atta juga pernah jual kopi. Atau apa ya? Kopi. Denger pernah di. Iya ada tahapnya lah. Sampai sekarang. Jadi kayak kalau dibilang. Mulai berkarir. Atau mulai kerja. Itu kerja. Itu mulai dari. Dari kecil. Karena harus. Untuk nyari duit. Di sekolah pun. Aku kalau misalnya. Itu waktu kamu di Indonesia atau di luar? Di Malaysia. Oh di Malaysia. Di Indonesia. Baru mulai merintis lagi. Di Malaysia itu aku pindah 13 kali disana. Tapi kamu warga negara mana sih? Warga negara Indonesia. Aku lahir di Brunei. Warga negara Indonesia. Paspornya Indonesia. Paspornya Indonesia. Warga negara Indonesia. Aku 4 tahun disana. 4 tahun di Malaysia. Terus pulang ke Indonesia. Tapi kamu lahir di Brunei? Lahir di Brunei. Dari Brunei berarti umur berapa? Aku tuh lahir tuh sebenarnya di keluarganya cukup banget. Oke. Beda sama Bang Atta. Bang Atta lahir. Waktu itu Mami masih di kos. Umi masih di kos waktu itu. Masih di kos-kosan. Terus belum punya apa-apa. Dari situ ayah niti karir jadi dari anak kampus. Terus sampai bikin berbagai macam bisnis lah. Dari mulai. Semuanya retail. Tapi disitu grow-nya lumayan. Terus aku lahir. Anak keempat. Tori. Itu udah. Ayah tuh seneng keluar negeri kan. Maksudnya. Export-import juga dulu. Jadi. Pas aku lahir tuh. Anak keempat lahir di luar negeri. Anak kelima di luar negeri. Anak keenam di luar negeri. Jadi ada beberapa anak tuh yang di luar negeri. Karena selalu berpindah tempat. Gitu. Tapi pas umur aku empat tahun. Ya disitu ada. Ujian. Akhirnya. Mulai bangkit lagi pas balik ke Indonesia. Terus. Ya disitulah. Aku disitu belajar mandiri lah. Dari tadi. Dari. Tadinya semuanya disiapin kan. Terus. Akhirnya. Terjadi itu. Jadi banyak anak. Disitu menurut aku anak-anak. Papa mamaku. Dibentuk tuh disitu. Jaraknya berapa tahun sih? Satu tahun setengah. Rata-rata. Semua? Nggak semua. Rata-rata satu tahun setengah. Ada yang beda tiga tahun. Ada yang beda. Satu tahun. Jadi dari Brunei kamu ke Malaysia. Baru kamu ke Indonesia. Nggak dari Brunei. Itu cuma numpang lahir doang. Bener-bener. Numpang lahir. Numpang lahir. Berapa bulan? Sebulan kayaknya deh. Sebulan. Aku umur. Umur berapa hari tuh masih. Udah-udah. Udah. Diajak traveling kemana-mana. Sama mama papa gitu. Even pas mereka haji pun. Aku dibawa. Pas umur 59 hari katanya. Luar biasa. Sampai sekarang pun. Bawa anak semua ya. Iya. Itu emang kayaknya. Udah. Apa ya. Udah. Udah. Hidup mereka tuh kayak gitu. Selalu dalam perjalanan. Gitu sih. Dulu diajarin ke aku tuh. Manusia itu kayak air. Bisa beradaptasi dimanapun. Dan lain-lain. Tapi. Ketika. Air itu mengendap di satu tempat. Dengan waktu yang lama. Dia akan jadi keruh. Tapi kalau misalnya air itu terus mengalir. Bukan saja air itu jadi bagus. Sehat. Bahkan bisa membuat. Membuat. Membuat dampak banyak bagi orang. Orang banyak. Gitu kan. Untuk tumbuhan. Untuk manusia. Untuk. Hewan. Semua aja gitu. Maksudnya aku tuh. Kayak gitu tuh. Mereka ngajarin waktu itu. Ya mungkin. Juga bisa diartikan. Terus mengalir. Jangan di satu. Titik tempat. Benar. Yang dimana. Nyaman. Ya nanti gak ada perkembangan. Aurel. Aurel. Oh kalau mulai karir di entertain itu. Kemana-mana tadi ya. Mulai karir itu. Awalnya kita jalan-jalan. Maksudnya kita selalu traveling. Bener kan. Jadi kayak. Banyak yang nanyain di jalan. Ini gimana kalau sebelah anak tuh. Ada perannya masing-masing. Ada yang megang kamera. Ada yang nulis script. Tiba-tiba gitu-gitu kan. Kita dulu juga. Ngambil-ngambil video. Untuk kita jual ke. Stasiun TV gitu. Bahan-bahannya. Terus. Ada yang foto dan lain-lain. Akhirnya bikin buku. Bikin buku. Terus keluarga Gen Halilintar itu. Mulai dikenal. Terus akhirnya. Setelah undangan-undangan TV. Kita coba bikin Youtube. Itu tahun 2000. Youtube belum terkenal. Belum. Belum banyak. Belum. Masuknya itu 2014 kayaknya. 2014. Sampai sekarang. Itu masuk bareng-bareng. Terus semuanya juga punya channel masing-masing kan. Untuk kerajaan Youtube Halilintar. Baru di situ termulai. Di tahun berapa ya? Itu 2014. Jadi. Torik merasa hidupnya mulai berjaya di tahun? Aku belum merasa berjaya sih. Iya. Pada saat merasa Torik kan dulu katanya pernah. Sampai jualan koran. Terus merasa Allah. Langsung pelan-pelan merubah. Hidup Torik dan keluarga juga. Prosesnya itu pelan-pelan ya. Jadi gak berasa langsung bare gitu loh. Gak berasa kaget. Jadi pelan-pelan banget. Jadi. Saat kita udah growth pun. Maksudnya udah. Udah. Udah berkembang pun. Ayah tuh masih selalu ngingetin. Kalo ke anak-anaknya gitu. Jangan sombong. Jangan yang lain. Jadi kadang-kadang. Waktu itu umur aku udah. 15 tahun apa ya. Itu. Disuruh jual koran lagi. Untung kerasain kamu. Untuk bangun jiwa-jiwa. Gak usah terlalu. Jangan. Jangan dongak lah kepalanya gitu. Jadi kayak. Tetep disuruh. Apa. Kalo udah mulai. Naguranya tuh udah gitu. Kalo udah mulai. Sombong atau kayak gimana. Aurel juga ya pernah mau disuruh jual tisu ya. Kalo udah mulai sombong atau kayak gimana itu biasanya. Suruh jual koran. Suruh bersihin kamar mandi. Bersihin kamar mandi tuh. Tuh kak. Beneran loh. Diberan dijual. Tapi bersihin kamar mandi itu healing sih. Jujur. Kenapa? Karena. Gak tau cobain aja sendiri. Karena kamar mandi itu. Gimana ya. Ya healing aja. Coba aja sendiri. Nanti ada. 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 Ada rasa sedihnya. Ada rasa. Karena. Ngerasa kayak. Kita kotor banget gitu loh. Gak usah ngerasa. Iya. Gak usah ngerasa bersih gitu. Gak usah ngerasa tinggi. Iya. Gitu. Ngerasa sebaik gitu. Aurel juga kalo misalkan. Sebenernya gak pernah aku suruh sih. Cuma. Suka kadang-kadang kalo lagi di jalan. Kakak pernah bayangan gak? Kalo kakak jadi ini. Beruntungnya kakak. Masya Allah. Sekarang ditakdirkan. Kamu ada di dalam. Di luar situ. Iya. Sekali-sekali kakak harus cobain. Bagaimana rasanya. Jadi dia yang. Satu hari. Cuma menguntungkan berapa. Paling sih aku cuma. Mengajarkan kayak gitu sih. Terus. Jualan tisu. Menguntungkan berapa. Itu uang jajan kakak. Yang kayak. Kakak habisin dalam waktu sekejauh. Gope itu untungnya. Hmm? Satu koran tuh gope untungnya. Maras pera kan? Maras pera. Gitu. Majalah itu seribu. Sampai seribu maras. Ayo masih inget gue. Ya Alhamdulillah. Jadilah terbangun torik yang sekarang. Yang masih. Sopan. Santun. Walau. Enggak juga sih. Iya mengakui gak sih? Enggak. Kalau dia titiknya bagus ya? Enggak. Enggak. Iya menurut aku ya. Setelah aku dong. Iya oke maaf. Pandangan aku. Maaf maaf. Sorry. Next question. Ceritakan momen terindah yang pernah torik. Halilintar alami. Apa momen terindah tuh kayak gimana ya? Momen terindah dengan keluarga, dengan mantan, dengan kehidupan, dengan teman-teman. Dengan mantan langsung ketawa. Sihkan kita kan gak tau momen terindah dalam hidup kita apa. Banyak kok. Banyak momen terindah. Salah satunya. Salah satunya apa ya? Yang kepikiran aja ya. Langsung kepikiran di kepala. Waktu itu pas lagi waktu itu ekonominya orangtuaku lagi turun. Kakak-kakak aku, abang-abang. Eh kakak-kakak dan abang-abang. Eh abang sorry. Semuanya bikinin acara ulang tahun buat aku. Dengan bola-bola plastik yang ditempel-tempel. Terus dibikinin list. Itu juga di kamar yang kecil. Tapi disitu dia, mereka ngundang nelpon-nelpon yang salah satu-satu tante-tante aku. Terus. Jadi MC apalah. Tapi lucu banget itu. Itu lucu banget. Terasa kayak bahagia banget waktu itu ya. Seneng banget waktu itu. Keluarga ngumpul. Di saat semuanya berbeda. Maksudnya situasi jauh berbeda dari sebelumnya. Tapi merasakan kebahagia adi yang... Rasanya adem banget ya. Kayak gitu. Waktu pada saat itu. Tapi pernah kak. Kamu merasa kak pada saat kamu punya duit. Kamu rindu. Memang sih plus minus ya. Jadi. Itulah yang dibilang. Apapun keadaan kita syukuri. Apa yang bisa disyukuri. Karena pada saat kita momen. Gak ada. Kekurangan materi. Pasti ada kebahagiaan yang. Gak dimiliki sama orang yang bermateri. Masih. Iya. Iya. Jadi makanya selalu dibilang. Syukuri apapun keadaan kamu. Pada saat bermateri. Kadang-kadang orang yang bermateri. Rindu. Kangen. Makan sama-sama keluarga yang penuh. Yang jarang. Udah sibuk sendiri. Yang tidak bermateri. Udah. Dengan keluarga. Tapi memang. Tidak dengan kemewaan. Waktu itu makan satu piring rame-rame kan. Itu juga seru. Iya kan. Itu rasanya bahagia banget. Berbucan. Ayam lagi mau makan. Diambil gitu. Iya. Satu piring rame-rame. Itu kan yang tidak kita dapatkan. Terus telurnya dua. Telurnya dua tuh. Setiap makan tuh harus telurnya dua doang. Gak boleh lebih. Malah gak makan malamnya. Terus nunggu. Ayam tuh turun harganya. Kalau di supermarket. Kalau udah malam. Di atas jam sembilan tuh. Ayam turun harganya. Kenapa tuh? Kalau di Malaysia gitu. Oh gitu. Oke. Ini yang memang di luar negara. Turun 40%. Beberapa. Supaya dia tidak. Menginapkan. Terus. Apa sih namanya? Bakery. Itu bakery. Tempat roti-roti. Itu tuh kalau malam dibuang. Iya. Karena dia gak mau. Makanannya. Tapi karyawannya gak boleh makan. Tidak boleh makan. Tapi kan ada beberapa bakery itu kan yang udah menyalurkan ke yayasan kan. Rotinya malamnya. Tapi ada yang cuma dibuang doang. Jadi dulu setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Aku sama Bang Hatta tuh. Ini lindap ke pembuangannya. Oh gitu. Di Malaysia? Malaysia. Di Malaysia kamu tinggal di mana? Pindah-pindah ya. Itu lagi di Damansara. Pas dibuang. Itu kan roti yang numpuk kan. Roti numpuk. Jadi kayak. Gak kotor sih sebenarnya ya. Tapi disitu. Otongan gratis. Gak boleh. Itu kayak gitu tuh harusnya. Tapi. Iya begitu lah. Daripada dibuang kan. Itu itu gak ada dibuang kan? Seru banget. Itu udah dibuang belum itungnya? Udah dibuang. Nyuri gak ya? Hmm. Udah dibuang kan? Udah dibuang kan? Daripada mubazir kan? Kayak gitu. Tapi bersih. Enak kot. Gak bau kok. Ya banyak orang makan pindah jalan juga. Kuasong. Kuasong. Waduh makan kuasong. Terus. Roti blueberry. Beuh. Enak. Pernah gak ngerasa punya duit tapi makanan udah enak. Rasanya gak enak. Waduh. Tergantung hati. Makan sama orang yang kita kesel kali ya. Iya. Jadi. Zaman dulu waktu gak punya duit. Kayak makan apa. Itu rasanya nikmat dan enak sekali. Sekarang. Punya banyak duit kadang-kadang. Kok makanan biasa aja gitu. Karena gini Kak. Kita kalau di ruangan yang bercahaya. Kita gak rasa ada cahaya. Tapi kalau kita di dalam ruangan yang gelap. Kita baru ngerasa butuh banget cahaya. Jadi ketika dapet. Cahaya dikit dihargai. Aduh dikit cahaya tuh secercah sedikit dari lilin. Liliin itu akan dihargai banget kan. Kayak gitu. Jadi emang harus bersyukur terus. Bersyukur terus. Bersyukur terus. Dulu tinggal di semen gitu. Di tanah, di gudang. Sekarang ada atapnya lah. Ada AC lagi kan. Harus banyak bersyukur. Bener. Aurel pun aku ajarin setiap mau tidur. Semua apa yang ada di dalam kamar. Terima kasih Allah. Udah dikasih AC. Terima kasih Allah. Kita tidur di atas atap. Terima kasih Allah. Kita tidur di tempat tidur yang empuh gitu. Dibacain. Jadi. Supaya ada timbul rasa. Bersyukur. Dan apa yang diucapkan juga Tuhan. Ternanya. Betul. Setuju. Baby. Staffnya yang tiduran. Staffnya. Staffnya yang tiduran. Tapi dulu. Ayah aku. Pas aku umur-umur kayak Aurel. Udah diajak kemana-mana. Jadi. Apa sih namanya. Sebutan dulu biar keren. General assistant. Jadi kalau ayah aku dulu ngantar. Aku Bang Atta gitu-gitu minta dibikinin. Bikinin kartu nama juga. Oh gitu. Jadi. Ini kartu nama saya. Iya. Tahu gak tulisannya apa? Apa? Office Boy. Kita gak tau dulu artinya apa. Sumpah. Office Boy. Ya dulu kalau. Ayah aku kemana-mana tuh ikut. Ikut terus ikut. Tahun berapa itu Thor? Yang pentingnya ada Office Boy. Itu. Iya yang penting ada Office Boy. Benar. Karena gak ngerti apa itu Office Boy kan. Kan kayak anak. Apa? Bocah kantoran kan. Jadi kayak. Tahun berapa itu? Tahun 2000. Itu udah balik. Udah balik ke Jakarta. 2007. Buat teman-teman yang masih. Yang nonton. Terus. Pernah. Dapet kartu nama Office Boy dari Torik. Boleh komen aku nanti aku. Aku umur berapa ya sih? Kasih 1 juta rupiah. Aku umur 11. Sembilan 11 tahun. Udah lu bangga banget dengan Office Boy. Office Boy. Jadi abis dari sekolah. Cowok kantor. Iya cowok kantor kan. Cowok kantor kan. Maksud gue itu. Kan gue gak tau itu coba sebuah. Posisi yang. Posisi kan. Gue gak tau. Cuman cowok kantor aja gitu. Terus papa. Papa aku juga gak ngasih tau. Kayak ketawa-ketawa aja yaudah. Tapi setiap. Setiap emang pulang sekolah itu bisa mampir ke kantor. Bokap itu seneng. Mampir ke kantor bokap. Terus waktu itu pas pulang kan. Dia bekerja di salah satu perusahaan media kan. Sebagai advisor. Mama aku juga kerja disitu. Nah. Suka ke kantor tuh. Kayak bantu bersih-bersih. Atau apa-apa gitu kan. Bauin makanan. Atau kayak gimana. Disitu ngeliat cara dia. Negosiasi. Presentasi. Dan yang lain tuh. Disitu. Karena. Waktu itu masih pulang. Apa ngasihnya. Di perusahaan itu digajikan. Gaji gak bisa kan nutupin buat. Buat makan sebelas anak kan. Jadi kan banyak. Banyak juga sampingan yang. Dia. Apa sih namanya. Usahakam gitu. Bisnis-bisnis. Malah dari HP dan yang lain. Luar biasa cara membesarkan anak yang super. Tapi ceritanya banyak banget sih. Kalau diceritain capek sih. Oke next question. Next question. Apa benar syuting video klip. Bai mantan membuat. Torik Halilintar baper. Dan ingin balikan dengan. Sang mantan. Bai mantan itu. Video klipnya bunda kan. Bunda Ashanti. Waktu itu ditelepon. Tor mau gak. Jadi model video klip aku. Mau ya mau ya. Gitu. Mau ya mau ya. Belum dijawab. Gak mau ya mau ya. Oh iya bun. Tapi kamu dengerin dulu lagunya. Kalau suka baru. Baru kita syuting gitu. Terus aku denger. Emang lagunya keci banget kan. Bagus. Lagunya bagus banget. Terus kata bunda. Yaudah mau gak kamu? Mau. Gitu. Hati-hati. Iya jatuh hati. Itu enak banget sobat. Nah terus. Kan enak kan. Si Amina juga setiap pagi nonton itu. Nah terus. Nanti syutingnya tuh aku sendiri apa ada. Ada pasangannya. Pasangannya siapa? Bunda. Mas Upi Guava. Mintanya itu Fuji. Karena lucu banget nih konsepnya buat kalian berdua gitu katanya. Yaudah. Bunda aja yang hubungin Fuji-nya gitu. Terus pas dihubungin juga ternyata mau. Yaudah akhirnya syuting. Profesional aja sih. Profesional. Terus kayak. Kita juga hubungannya lagi baik-baik banget kan. Jadi kayak. Ngobrol dan lain-lain udah santai sih. Santai. Semuanya. Jantung gak berdebar-debar? Next question. Apakah benar Tolik Halilintar sudah punya pacar baru? Belum. Belum nyari juga. Gak nyari. Tapi yang deket ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada, gak ada. Semuanya kerjaan semua. Dibukain loh. Itu gak ada, gak ada sama sekali. Mbak Sri Keuangan Marisa Ica. Deska Aurelia Raja. Dibukain loh. Gak ada. Sampai di scroll. Benar. Diarsipin tadi kak. Luar biasa. Arsip. Wah curhat. Iya sih gue juga biasa gue arsip. Aku. I know loh. Oh kan Bang Aya jangan main arsip-arsip. Kalau ada cat-cat dewasa langsung di delete. Kenangan dong. Waduh kenangan. Bukan kenangan. Tapi kalau aku gak pernah arsip. Arsip aku gak ada. Kenangan itu kan kayak. Kalau memang ada. Kata-kata. Atau yang nantinya. Bisa jadi. Ini yang mau ngomong gini ya. Ih. Takut banget. Takut banget nih. Ngecat sama dia. Takut deh. Yaudah deh. Kalau ngecat kamu ke nomor aku yang satu. Itu hilang 24 jam. Oh iya iya. Nomor yang rahasia itu ya. Yang depannya. Plus 55. Emang ya? Wah. Yaudah. Next question. Jadi ketauan dong yang gak tau. Oh iya. Oh iya kamu pengen sama satu lagi. Kok gak tau sih. Itu siapa? Siapa yang nanya kita? Kalau. Kalau ada yang nanya. Si. Apa? Si. Waduh. Apa saja kriteria perempuan idaman Tori Kalintar. Tuh aku bacain sendiri. Yaudah cepat bacalah aku tidur. Gak kerja dong. Gak ada. Kriteria gak ada. Gak ada. Kriteria itu kayak. Akut aktor. Kayak bocil gitu loh harus kriteria gini. Yang penting. Karena kata Tuhan. Aku ini berada. Berserta. Apa nih. Aku ini. Bersama. Bersama bersama bersama. Iya bersama bersama aku. Jadi kamu harus. Kalau aku sih sekarang udah. Pokoknya nomor satu adalah agamanya. Berdua. Apalagi kamu. Menjadi ibu dari. Anak-anak kamu nanti. Jangan gak ada. Gak ada. Harus. Oh harus ada ya? Harus. Yaudah kita bikin sekarang apa? Yaudah apa? Yaudah yang pertama. Harusnya kayak gimana? Kalau aku tuh yang penting. Paling penting itu nomor satu. Komunikasi. Komunikasi aku sama dia tuh harus bagus. Agamanya dulu dong. Karena kalau dia yang tau agamanya baik. Dia kan menghargai kamu dengan baik. Dia tau catacara untuk menghargai suaminya. Bahwa suami adalah di atas segala-galanya. Gitu loh. Kalau agama udah. Udah pastilah ya. Ya enggak. Gak semua wanita tau paham agama. Oh paham. Harus paham agama. Iya. Kalau agama Islam. Karena banyak Islam gak paham. Betul. Itu nomor satu. Oke. Karena aku masih. Oke nomor dua apa? Menurut kakak apa? Harus apa? Sayang sama. Dan cinta sama. Orang-orang? Orang sekitar kamu dan keluarga kamu. Jangan cuma hidup dengan aku. Karena. Nomor tiga? Kayak. Ya mencintai kamu sama aja mencintai keluarga aku juga. Supaya sama-sama keluarga kamu juga cinta juga sama sama anggaman. Karena adanya rasa cinta yang saling mencintai. Karena yang ada timbul masalah keluarga itu rumah tangga. Kalau enggak konflik suami, mertua. Kan itu yang harus dihindari. Jodoh itu bisa kita tentukan. Oh gitu. Menurut aku. Pengalaman. Iya. Terus next. Udah jelas-jelas dia enggak bagus. Lo pertahanin. Udah jelas-jelas dia begini. Lo masih mau. Udah jelas-jelas satu lingkungan. Lo bilang dia enggak benar. Lo tetap mau nikah sama dia. Ya udah. Begitu nikah, hasil lebih gitu. Ya itulah yang lo tanamkan. Makanya bilang jodoh itu harus dipilih dan ada. Satu standar high gitu ya. Iya bener. Jodoh loh hidup semati loh. Kok mau setengah-setengah kan enggak mau. Jangan yang penting punya sedekasinya aja. Enggak bisa lah. Kamu enggak bisa berdoa gitu. Standarnya tinggi. Iya dong. Jangan berdoa sedekasinya aja sama Allah. Kata Ustadz Halid Basalama. Kalau minta itu di detail sama Allah. Ya Allah saya pengen setiap saya berdakwa. Saya selalu naik bisnis kelas. Saya dapet hotel bintang lima dan dimudahkan. Ya Allah ini-ini ditulis. Sama juga kayak jodoh. Ya Allah saya mau jodoh saya. Yang begini begini begini. Oh gitu. Setelah itu baru sedikasinya. Ini halnya udah berdoa. Udah berusaha. Duh gue udah berusaha nih gini-gini. Dia waktu dari awal udah sesuai dengan kriteria gue. Tapi ternyata begini kan gitu. Terus nomor empat menurut kakak apa? Udah jadi gue yang atur jodohnya. Kamu. Kalau aku tuh enggak ribet. Yang penting dia cinta Tuhan. Cinta aku. Udah. Ya jangan kamu. Ya udah. Yang penting agama. Jadi juga punya agama. Mana lah manusia yang enggak punya agama. Kan jarang. Oke sekarang berarti. Yang cinta Tuhan sama cinta aku. Nah gitu ya. Kamu dan lingkunganmu. Cinta Tuhan dan cinta aku. Enggak mau yang cinta lingkungan aku. Maksud aku ya. Iya gitu. Cinta. Ya pasti kalau dia udah cinta Tuhan. Cinta aku ya pasti dia akan berusaha. Semaksimal mungkin untuk jadi yang terbaik buat aku. Dan sebaliknya. Aku juga akan berusaha semaksimal mungkin. Untuk menjadi yang terbaik buat dia. Apapun itu. Dari sikap. Dari perbuatan. Dan yang lain. Dan seiring perjalanan nanti. Untuk menuju. Bersama selamanya itu. Pastikan. Kita banyak yang dicocokkan. Gitu. Kalau cocok ya lanjut. Kalau enggak cocok. Pasti ada cara Tuhan untuk. Mengatakan ke kita kalau. Ya atau. Jalan yang bikin kita. Ya enggak lanjut. Kalau misalnya. Kalau misalnya. Kamu jangan pasrahkan semua kehidupan kamu. Sama Tuhan. Yang dimana kamu sendiri yang perbuat. Gitu loh. Hmm gitu ya. Kalau aku tuh yang penting semua. Melakukan hal yang terbaik. Yang bisa aku lakuin semua hal yang. Aku bisa. Tapi kalau misalnya. Tapi pilihan itu ada di kamu. Betul. Kalau hasil aku enggak bisa. Kamu melakukan yang terbaik. Memang kamu sudah melakukan yang terbaik. Sama semua sekitar kamu. Tapi. Pilihan itu ada di kamu. Untuk menjadi jodoh kamu. Karena aku tahu. Torik. Ini. Laki-laki yang menurut aku. Baik gitu ya. Enggak juga. Iya. Menurut aku. Janganlah dibantai. Oke oke oke. Oke. Setelah kamu. Iya. Menurut aku kamu anak yang baik. Buat keluarga kamu. Menurut aku. Emang. Emang manusia tuh kayak gitu. Takut kalau dipuji-puji. Itu manusia yang bagus. Kalau dipuji kita jawabnya apa ya. Masya Allah. Masya Allah. Tabaraka Allah. Biar tidak jadi air. Iya. Segala pujian itu sebenarnya. Hanya untuk Allah. Bukan untuk aku. Jadi. Setiap dipuji. Jangan dibilang enggak. Masya Allah. Tabaraka Allah. Kalau enggak. Amin. Kalau pun enggak bisa jadi. Kenyataan karena amin kamu itu. Amin. Setiap dibilang. Itu orang yang amin 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 amin. Jangan enggak. Memang sih. Enggak enak gitu dipuji. Iya. Tapi jangan enggak. Enggak siapa bilang aku gitu. Enggak lah gitu. Amin amin amin. Kalau pun dia berlebihan jadi doa. Amin 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 amin. Bukan begitu. Betul setuju. Setuju. Oke next question. Satu sampai seratus. Tori sayangnya kepuji. Puji saat ini. Maksudnya gimana itu ya? Ya maksudnya sayang sebagai teman kan bisa. Aku selalu mendoakan dan berharap semua yang terbaik. Yang bisa dunia berikan kepada dia. Nah. Jadi berapa Kak? Itu jawaban. Itu jawaban yang terbaikan. Yang terbaiknya enggak seratus. Kalau bisa seribu sejuta. Kasih sejuta dong. Kan yang kalau bisa dunia bisa yang. Kalau apa yang bisa. Pokoknya semua yang terbaik lah. Quotes of Toriq Halilintar. Terakhir. Quotes of Toriq Halilintar. Enggak tahu lagi. Aku enggak menyakut. Tapi yang selalu aku tanamin diri aku sendiri adalah life is not about you. Life is not about me. Jadi life is what you can do for other people. Itu yang bikin kasih kita kebahagiaan. Bukan. Kadang kita mengusahakan sesuatu yang kita pengenin untuk diri kita sendiri. Ketika kita mendapatkan itu kita juga enggak bahagia. Tapi ketika kita bisa memberi kebahagiaan bagi orang lain. Di situ kita bisa dapat bahagia. Kalau menurut aku. Benar. Setuju. Setuju banget. Ada kebahagiaan tersendiri ketika kita membuat orang. Bagi. Bagi. Iya. Betul. Kayak ngasih makan orang yang biasa. Enggak pernah makan enak sama ngasih makan yang biasa. Enak. Rasanya beda. Sama-sama ngasih makan. Dan itu semuanya berbeda. Ketika kita jalanin. Ketika kita jalanin itu semuanya akan berbeda. Cara kita melakukan sesuatu. Cara kita bertindak. Cara kita ngetreat orang. Itu semuanya akan berubah ketika kita pegang itu. Life is not about you. It's what you can do for other people. Dan. Iya. Kalau bisa. Melakukan semua itu. Seharusnya karena Allah ya. Iya. Itu sih. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Tabarakallah. Oke guys. Basreng Marisa Ica. Basreng Marisa Ica ini emang luar biasa guys. Hmm. Saya gak pernah dikirim ya. Gimana rasanya terbaru? Menurut Torik Halilinta. Enak. Ini. Basonya berasa banget. Bawang putihnya juga. Kecium ya. Kecium yang bukan yang annoying ya. Terus. Ada rasa. Pedas. Ada rasa manis. Ada rasa daun jeruknya. Iya. Ada rasa ikan. Dan. Kriuknya tuh gak bikin gigi sakit kan. Gak keras. Betul. Gak ketak ketak ketak. Gitu kan. Ini bener-bener. Keras 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 keras. Behold able. Venerable. Hmm. Iya gak sih. Baru tuh. Hahaha. Baru. Yaudah itu dia guys. Podcast kita berbuat. Oke guys. Yang kemungkinan besar banyak melunder. Kalau bisa banyak diikat. Terima kasih semua. Oke guys. Thank you for watching. Yang lupa di subscribe. Like. Comment. Assalamualaikum. Assalamualaikum.